siapa bilang nyairin dana di Bukalapak itu susah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kita semua Insomania kemarin aku sempat bikin video masalah bagaimana sih caranya retur barang di Bukalapak kebetulan kan kemarin itu solusinya itu saya minta untuk dikirim barang ulang nah kali ini bagaimana kalau seandainya kita mau nyairin dana yang sudah masuk di saldo dana kita sorry maksudnya itu saldo dompet ya soalnya setiap kali transaksi kita mungkin ada jual barang atau mungkin ada pengembalian refund gitu dari seller itu pasti masuknya di saldo dompet atau buka dompet langsung kita mulai aja let's go pertama buka dulu Bukalapaknya pastinya dong kebetulan ini yang aku record ini pakai iOS kalau Android sih sama aja sih cuman enggak beda beda-beda sedikit cuman eh kesimpulannya sama aja atau tata letaknya ya sepertinya sama aja sih kalian coba lihat aja nanti ya oke lanjut klik akun atau kalau bahasa Inggris account kayaknya ya nah disitu udah kelihatan di saldo itu ada nilainya nah itu yang akan kita tarik maksudnya di tarik ini mau kita masukin ke rekening perlu diingat ya kalau saldo ini masuknya di buka dompet bukan di dana sedangkan ini ada ketentuan kalau mulai tanggal 25 Februari itu buka dompet tidak bisa digunakan transaksi jadi harus dipindahin ke saldo dana dulu baru bisa dibuat transaksi nah atau kalau mungkin mau ditarik bisa langsung ditarik oke karena kita mau cairkan dana ini biar masuk rekening nah gini caranya pertama klik cairkan setelah itu ada opsi silahkan pilih dompet yang ingin kamu cairkan nah karena ini yang ada isinya cuman buka dompet ya udah pilih buka dompet setelah itu ada pengingat sebelum dicairkan mungkin kita mau coba dananya kita itu untuk push atau mungkin promote push atau mungkin kita mau beli premium account nah kita kita diingatkan mungkin saja dananya untuk itu gitu loh karena kita mau tetap cairkan ya udah abaikan aja kita cairkan dana saja setelah itu akan muncul ini data rekening kita nah pastikan dulu data yang rekening kita itu udah benar apa belum kalau sudah benar ya tinggal kita ketik aja jumlah yang mau kita cairkan berapa kalau semua ya tinggal kita ketik nominal yang sama seperti yang di atas setelah itu masukkan password bukalapaknya kalian juga harus baca ketentuan pencairan dananya ya nah ini kayak minimum pencairan dana itu 25.000 atau ini bawahnya ini blablabla kalian harus baca semua ya oke selesai masukkan password lalu klik cairkan oke bisa kita lihat disini buka dompetnya udah nol ya total saldonya juga udah nol ini gak langsung masuk ke rekening kita jadi masih kita nunggu 1x24 jam tapi biasanya sih berapa jam aja udah masuk dan statusnya itu ada di ini tab pending setelah beberapa jam nih udah aku udah dapet notif nih dari bukalapak langsung kita buka aja oke dibuka dompet udah ada minus sekarang kita lihat selanjutnya di pendingan juga udah kosong tinggal lihat di rekening udah masuk apa belum oke coba kita buka internet banking lalu cek mutasi per hari ini sip udah masuk nih udah ditransfer nih dari bukalapak udah ditransfer di rekeningku tinggal kita bisa ambil aja uangnya gampang kan tadi tuh kan aku prosesnya dari jam 7 ya sekarang udah masuk jam 11 jadi kira-kira 4 jam kalau kalian masih bingung atau mungkin ada kendala waktu proses pencairan dana kalian bisa ketik di kolom komentar ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like kalau gak suka juga klik like ya suka gak suka tapi harus subscribe oke segitu dulu wipe undur diri thank you for watching see you at the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati